ini bunda lagi ada di peternaan kelinci Rizky Rabbit Farm ya teman-teman ini adalah kelinci jenis NZ mereka ini lucu sekali dan sudah terlihat besar-besar ya mereka besar-besar sekali ada juga yang Haiko ya teman-teman dan juga Hila kalau yang ini anakannya yang tiga tadi itu indukan teman-teman ini anakannya NZ ada lima sehat-sehat semua ya ayo kalian silahkan merapat yang suka beternak kelinci disini bunda lagi ada di Rizky Rabbit Farm untuk selanjutnya silahkan tonton videonya ya teman-teman sampai selesai terima kasih ada ilmunya loh ada banyak sharing-sharingnya loh silahkan ditonton Cikku kelinciku kau mani sekali melompat diang kemari sepanjang hari aku ingin menemani sepuluh sekolah bersamamu lagi menari-nari kelinciku 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 kau mani sekali melompat diang kemari Sepanjang hari Aku ingin menemani Sepulang sekolah Bersamamu lagi Menari-nari Kelinciku, kelinciku Kau manis sekali Melompatian kemari Sepanjang hari Aku ingin menemani Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel kundaya ini Gimana kabar sahabat semua Semoga selalu sehat ya Dan selalu semangat Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin amin Ya Rabbal Alamin Tapi sebelumnya Mohon dukungannya ya sahabat kesemua Untuk subscribe, like, komen Serta share ke media sosial kalian semua Jangan lupa tombol loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi Video benda berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei teman-teman Jumpa lagi dengan bunda ini Tapi kali ini bunda Sedang di Rizky Rapid Farm Ini adalah tempat untuk Membudidayakan kelinci ya teman-teman Disini ini kelinci ada 3 macam Satu kelinci NZ Yang kedua Hila dan Haikul Perlu diketahui ya teman-teman semua Di pembudidayakan kelinci Di pembudidayakan kelinci Rizky Rapid Farm ini Kebetulan semua bibitnya itu adalah bibit unggul ya teman-teman Bibit pilihan sekali Jadi nanti keturunannya itu Insya Allah dijamin Sangat bermutu Kenapa Dipilih semua bibitnya itu yang bermutu Karena ini untuk keberlangsungan selanjutnya ya teman-teman Entah itu nanti Indukannya Entah itu nanti Kalau dijadikan Pedaging Jadi semuanya itu Bibitannya juga Berkualitas Dagingnya juga Daging yang sangat berkualitas Bermutu Dan tentunya Dikonsumsinya itu Tidak mengecewakan Agar kelinci nya itu selalu sehat Tidak harus selalu dikandang ya teman-teman Mungkin setiap seminggu sekali Atau seminggu dua kali Bolehlah kita keluarkan Untuk kita Ini apa Lari-lari di halaman Mungkin sambil merumput lah Kalau kita punya padang rumput Supaya sehat Supaya bisa gerak Kayak olahraga gitu loh teman-teman Supaya Mereka itu Tidak Bosan dikandang Jadi ada Peralihan gitu loh Sama kayak kita manusia Kalau di rumah terus kan Juga bosan kan Juga kadang-kadang Perlu kita untuk Jalan-jalan Atau lari-lari pagi Untuk Kesehatan kita Sama juga kayak Peternak kelinci ini Dalam peternak kelinci ini Sangat menyenangkan loh Selain bisa untuk Kita jadikan Tambahan Yang kan Memang kebutuhan Kita Juga bisa untuk Menghibur hati Karena mereka itu Lucu-lucu sekali Lucu-lucu dan Mengemaskan Jadi ya teman-teman Apabila ada Teman-teman yang berminat Ingin memelihara kelinci Bisa juga lo Menghubungi Di Peternakan Kami Di Rizky Rapid Farm Yang nomor HPnya Udah Udah cantum Kamu ya Nanti Itu di Awal-awal Video tadi Di sini itu Bibiknya terjamin Teman-teman Insya Allah Kalau bibiknya terjamin Nanti hasilnya Anak-anaknya itu Juga akan Sangat berkualitas Memelihara kelinci Itu mudah Loh teman-teman Dan mereka Cepat sekali Berkembang Bia Ini bunda Memotivasi Bagi kaum Ibu-ibu Yang mungkin Ingin Berternak Kelinci Untuk Tambah-tambah Income Keluarga Selain juga Bisa untuk Hiburan Monggo silahkan Bisa menghubungi Rizki Rabbit Farm Dan juga ya Berternak Kelinci Itu selain Menyenangkan Juga sangat Mudah Untuk Pakannya Bisa kita Ambilkan Di pekarangan Kita ya Teman-teman Seperti Daun-daunan Ataupun Rukuk-ruhutan Bisa juga Gulma-gulma Tapi juga Ada pilihannya Ada yang bisa Dimakan Ada yang Enggak ya Teman-teman Biasanya Kalau daunnya Ada yang Kayak Berbulu itu Kalau kelincinya Enggak mau Tapi juga Sekali waktu Juga kita Kasih Pelet Nah Kalau mereka Sudah berkembang Ya itu lucu-lucu Dan mengemaskannya Teman-teman Ini contohnya Punyanya Bunda Ini sudah Kemarin itu Heiko nya itu Sudah Melahirkan Masing-masing Induan itu Melahirkan Delapan Ya Delapan Anaknya itu Alhamdulillah Sehat Semuanya Ini sudah Mulai Berbulu Seperti ini Seperti ini Mudah Kan Dan Untuk Kelinci Yang Berdaging Seperti ini Teman-teman Biasanya Beratnya itu Bisa Mencapai 3 kg Biasanya Yang untuk 3 kg Itu Sudah mulai Bisa Dikonsumsi Dan Anakannya Ini Biasanya Kalau mereka Sudah Usia 2 bulan Itu Induknya Sudah Dikawinkan Lagi Teman-teman Nanti Hamil Lagi Nanti Sebulan Dia Lahiran Lagi 2 bulan Lagi Dikawinkan Lagi Anaknya Sudah Besar Begitu Seterusnya Dan Daging Kelinci Ini Kalau Dibikin Sate Wah Enak Banget Teman-teman Siapa Yang Pernah Makan Sate Kelinci Ayo Komen Di kolom Komentar Daging Kelinci Selain Daging Lembut Enak Juga Banyak Berkisi Kandungan Kisinya Banyak Dan Alhamdulillah Juga Sehat Karena Makanan Kelinci Ini Kebanyakan Dari Daun-daunan Teman-teman Ada Ada Juga Loh khusus Untuk Makanan Kelinci Itu Nanti Kapan-kapan Di video Selanjutnya Bunda Akan Mem Video Tentang Tanaman Apa Saja Yang Sangat Bagus Untuk Tumbuh Kembangnya Kelinci Yang Bergisi Banyak Yang Juga Biasanya Untuk Bisa Campuran Pelet Terima Dan Kalau Untuk Minum 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 Cukup Air Putih Biasa Karena Kelinci Juga Butuh Minum Karena Kelinci Itu Tidak Berhenti Makan Teman-teman Berhenti Makan Itu Cuman Siap Hari Mereka Tidur Istirahat Nanti Kalau Malam Hari Itu Mereka Itu Bangun Makan Dan Nyemil Terus Tidak Henti Makanya Mereka Cepat Besar Nah Yang Ini Adalah Anakan Dari Kelinci Haiku Ya Teman-teman Sudah Besar Loh Padahal Ini Belum Ada Sepul An Mereka Menyusu Pada Indonya Dan Juga Udah Mulai Makan Teman-teman Makan Makan Kasih Itilah Itu Ya Perikiti Gitu Perikiti Daun-daun Kecil Gitu Tapi Mereka Cepat Sekali Besarnya Dan Alhamdulillah Ya Teman-teman Kelinci Di Pembudidayaannya Di Risky Rapid Farm Ini Semua Indukanya Itu Pinter-pinter Dan Baik-baik Semua Jadi Kalau Mereka Itu Punya Anak Mereka Itu Pinter Banget Menyusuinya Semua Anaknya Itu Disusuinya Dengan Baik Dan Mereka Itu Semuanya Jadi Gembul-gembul Gitu Ya Teman-teman Waktu Bayi Itu Ya Waktu Disusuinya Itu Perutnya Sampai Besar-besar Sampai Buncit Bikin Gemes Gitu Loh Kayak Balon Saking Kenyangnya Jadi Ya Itulah Gunanya Kenapa Kita Itu Kalau Mau Memelihara Kelinci Kita Harus Pilih-pilih Ya Teman-teman Tidak Asal Aja Beli Bibit Nanti Ada Orang Nawari Eh Ini Ada Bibit Yang Murah Tapi Tunggu Dulu Tidak Dulu Kualitasnya Bagus Enggak Kalau Murah Biasanya Tidak Menjamin Ya Teman-teman Untuk Kualitasnya Tapi Karena Kalau Yang Bibit Yang Bagus Itu Sudah Ada Standarnya Teman-teman Harganya Segini Beratnya Segini Itu Ada Patokannya Teman-teman Nah Alhamdulillah Di Petanaan Rizky Rabbit Foam Ini Kualitas Bibit Tanya Itu Yang Paling Bagus Terbukti Setelah Mereka Mempunyai Anak Berkembang Piaanya Bagus Induknya Itu Juga Selalu Cantik Dan Tampil Juga Sehat Juga Mau Menyusui Anaknya Biasanya Ada Loh Teman-teman Induan Keling Jadi Yang Gak Mau Menyusui Anaknya Gak Tau Kenapa Tapi Alhamdulillah Lihat Nih Anak-anaknya Yang Dipeterainya Rizky Rabbit Foam Mereka Sehat Sehat Gembul Gembul Padahal Ini Belum Ada Sebulan Teman-teman Ini Jenis Haigul Kok Yang Kemarin Itu Yang Jenis Enset Juga Ada Teman-teman Juga Sehat Sehat Semua Ada Lima Karena Lahiran Pertama Ya Teman-teman Lahirannya Itu Lima Dan Cepat Juga Besar Gembul Gembul Seperti Inilah Teman-teman Nih Nanti Kalau Mereka Itu Dalam Berkembang Pihaknya Itu Untuk Mengontrol Ya Itu Selalu Ditimbang Dalam Berapa Hari Itu Ditimbang Sekian Dulu Ya Teman-teman Tentang Kelinci Di Peternaan Rizky Rapid Farm Apabila Teman-teman Ada Berminat Silahkan Hubungi Nomor Yang Sudah Tertera Di Awal Video Tadi Ya Insya Allah Akan Kami Jawab Dan Silahkan Teman-teman Yang Suka Komen-komen Di Kolom Komentar Mohon Maaf Ya Apabila Ada Kesalahan Karena Bunda Juga Lagi Belajar Balangkali Ada Teman-teman Yang Lebih Senior Monggo Boleh Kasih Saran-saran Sekian Dulu Terima Kasih Jangan Lupa Silahkan Di Subscribe Like Dan Share Komen Komen Bawah Ini Bye Bye Wassalamualaikum Sekian Dulu Ya Sahabatku Semua Video Bunda Kali Ini Semoga Sahabat Semua Senang Dan Video Ini Bermanfaat Bagi Banyak Orang Jangan Lupa Silahkan Di Subscribe Like Dan Comment Share Ke Media Sosial Kalian Semua Serta Klik Tombol Lonceng Supaya Mendapatkan Notifikasi Video Bunda Berikutnya Makasih Bunda Ucapkan Atas Dukungan Sahabat Semua Thank you For Watching Happy Watching See you On The Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye